Hai editor, disini dengan Yahya disini kita akan belajar membuat text graffiti di android seperti ini yang pertama kita membutuhkan semua aplikasi ini download aja di link deskripsi di bawah, gratis dan jangan lupa mempergi instagramku, disana saya akan membuatkan untuk beberapa orang text graffiti dan terima kasih untuk Ariel Chan dan tanpa basa basa lagi guys, kita langsung ke tutorialnya simak video berikut yang pertama adalah kita buka aplikasi pixel lab setelah itu ubah backgroundnya ke putih seperti ini geser ke bawah dan klik ini kalau sudah klik A dan kita kasih textnya klik edit lalu kasih nama mau atau terserah kamu setelah itu selesai klik OK, kalau setelah seperti ini ubah fontnya ke yang kalian inginkan disini saya memakai font yang ini setelah itu klik OK dan gedein ukurannya secukupnya di sini ke 270 dan checklist dan ganti posisinya ke tengah klik relative position dan klik tengah dan tengah dan checklist ubah warnanya ke putih dan checklist lalu kasih stroke atau garis hitam seperti ini dan gedein secukupnya aja setelah itu klik checklist kalau sudah seperti ini kita ketengahin lagi seperti ini dan checklist lalu kita duplicate guys atau copy klik copy dan ubah warnanya ke hitam klik checklist dan taruh posisinya di tengah seperti ini dan checklist lalu klik position dan geser ke kiri 2 kali geser ke bawah 2 kali atau 3 kali ya terserah kalian checklist dan to back dan seperti ini kalau sudah seperti ini kita save guys klik ini dan save kalau bentarnya sudah jadi silahkan buka aplikasi infinity design dan klik new jangan aktifkan infinite canvas dan ubah ukuran sesuai yang kalian inginkan dan klik create setelah itu klik titik 3 pocok kanan atas klik import klik gallery dan kita kasih mentahkan kita yang tadi setelah itu checklist yang pertama kita nge-redraw hurufnya aja klik tool dan klik pen lalu ubah kuasnya ubah kuas ke lasu dan ubah warnanya ke sesuai yang kalian inginkan disini saya pakai warna biru aja ya bisanya cuma biru biru dan udah kita redraw guys jangan yang ribet-ribet ya kita lancip-lancipin aja sementing asal jadi aja lah kalau biar tidak ketutupan seperti ini kita klik gambar gear ini pojok kiri lalu aktifkan offline nya seperti ini dan kita lanjutin guys selamat menikmati selamat menikmati kalau sudah klik checklist dan kita aktifkan kita non aktifkan update nya dan seperti ini dan kira-kira hasil pertamanya seperti ini guys kalau sudah kita kasih pola-polanya atau seperti laut seperti apa terserah kalian disini kita ubah warnanya ke biru muda seperti ini yang sedikit kontras dengan warna utamanya selamat menikmati selamat menikmati kalau sudah klik checklist dan klik tool lalu klik segmen dan kita potong seperti ini dan udah dan ini udah seperti ini lumayan keren kan kalau sudah kita ubah warnanya ke putih dan kita ngasih pencahayaannya seperti ini jangan lupa turunkan opacity nya ke seratus empat lima puluh seperti ini kalau sudah kita lakukan seperti ini checklist dan ini checklist dan checklist lalu kita klik segmen lagi dan kita potong-potong seperti ya tadi seperti ini dan seperti ini dan seperti ini sudah kira-kira hasil pertamanya seperti ini dan kalian bisa mengasih bulat-bulat seperti yang saya post di instagram klik tool dan klik circle lalu kasih bulat-bulat yang kalian inginkan ya selamat menikmati dan kira-kira hasil pertamanya seperti ini kalau sudah seperti ini ini sudah jadi ya bisa dibilang jadi lah klik layer dan klik plus pada layer lalu kita ubah warnanya ke hitam dan aktifkan outline nya dan kita mengasih yang ini oh jangan lupa klik paint seperti ini selamat menikmati kalau sudah kalau sudah usahakan sih jangan warna hitam terlalu mainstream kita ubah warnanya ke biru yang tua seperti ini dan checklist disini 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 kalau di line ini masih belum lineart nya guys atau garis hitam nya kalau sudah seperti ini klik plus pada layer dan geser ke yang paling bawah seperti ini geser ke yang paling bawah warnanya kita samakan dengan ini dan kita buat garis hitam nya guys ya seperti tadi jangan terlalu rumit jangan dirumitkan pokoknya aktifkan outline aja biar mudah dan lanjutin sampai selesai guys selesai selesai kalau sudah klik checklist dan kira-kira hasilnya seperti ini guys ini udah jadi sepenuhnya jadi kira-kira kalau membuat background nya doang lumayan keren kan dan kira-kira hasil pertamanya seperti ini guys sekarang kita buat tetesan airnya terlebih dahulu klik pen dan ganti quest nya ke ballpoint pen lalu buat tetesan airnya seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau sudah kita duplikat layer klik layer paling bawah ini klik layer nya dan duplikat dan klik layer yang paling bawah lagi kalau sudah klik tool dan klik select kita seleksi semuanya seperti ini klik select all dan klik kotak ada segitiganya ini lalu klik combine dan ubah combine nya ke yang ini ke yang hitam semua dan checklist kalau sudah kita klik tool dan klik edit dan klik ini dan atur opacity nya ke 100 100 100 aja lah dan klik checklist kalau sudah klik tool dan klik move kita geser ke sini ke pinggir dan ke bawah kalau sudah seperti ini kalau sudah seperti ini klik tool dan klik circle atur opacity nya ke 100 dan sudah lalu kita buat bulat-bulatnya di tingkat-tingkat sini oh jangan lupa ubah kuasnya ke laso opacitinya ke 100 terus kalau sudah klik layer dan klik plus pada layer dan geser layer utama layer utama geser layer baru itu ke yang paling bawah seperti ini dan kita buat background nya klik tool dan klik pan lalu ubah kuasnya ke laso dan ubah warnanya ke yang paling cerah seperti ini dan kita buat background nya seperti ini yang cerah seperti ini ya seperti ini aja kalau sudah kalau sudah seperti ini klik tidak ini sudah jadi klik tidak pojok kanan atas klik export dan save udah gitu doang selesai mudah banget kan dan jangan lupa jika kalian ingin dibuatkan seperti ini gratis silahkan ke instagram ku jangan lupa di follow dan komen di postingan nya oke thanks for watching dan terima kasih guys telah menonton video ini sampai habis jangan lupa like komen dan subscribe dan jika ada salah kata saya mohon maaf sampai jumpa di video berikutnya yo sub indo by broth3rmax